Pertama, ratusan petugas verifikasi KPU 50 kota mulai memverifikasi ribuan berkas dukungan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati 50 kota dari jalur perseorangan. Ribuan berkas calon perseorangan yang diverifikasi secara faktual itu dinyatakan telah memenuhi syarat setelah diverifikasi administrasi KPU. Hampir 300 petugas verifikasi di 50 kota mulai memverifikasi faktual puluhan ribu berkas-berkas dukungan untuk memenuhi syarat yang diajukan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati 50 kota yang maju dari jalur perseorangan dalam pemilihan serentak nasional yang akan digelar 27 November mendatang. Verifikasi faktual itu dilakukan petugas dari rumah ke rumah untuk memastikan bahwa dukungan yang disampaikan balon perseorangan ke KPU memang diberikan oleh warga yang bersangkutan. Ketua Komisi Pemilihan Umum 50 Kota, Okto Rizaldi, saat memantau petugas melakukan verifikasi faktual di Jorong Talawe, Nagarimungo, mengatakan bahwa petugas verifikasi harus benar-benar melaksanakan tugas dengan baik dan menyampaikan tujuan verifikasi dilakukan, sehingga warga bisa memahaminya. Kalau untuk bakal calon persorangan, bupati dan wakil bupati 50 kota, kita sudah melakukan verifikasi faktual mulai dari tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 mendatang. Jadi dari seluruh dukungan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon, sebanyak 26.528 dukungan se-kabupaten 50 kota akan kita lakukan verifikasi faktual. Kecamatan Luhak merupakan kecamatan yang banyak mendukung calon perseorangan untuk menjadi calon bupati dan calon wakil bupati pada Pilkada Serentak Nasional ini. Verifikasi faktual berkas dukungan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati 50 kota dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara, serta dibantu oleh petugas peneliti yang dibentuk oleh PPS dengan jumlah 273 verifikator. Ihlah Sulisan melaporkan dari 50 kota. Tidak juga deh.